Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan share lagi sebuah modul yang dimana modul ini mungkin saja berguna buat kalian apalagi kalian yang orang Indonesia plus menggunakan custom ROM MIUI dari Xiaomi EU dan apalagi buat yang menggunakan Xiaomi EU yang berbasis ROM Cina seperti saya saat ini. Nah ini yang dimana kodenya disini ada CN yang dimana tentunya ROM yang berbasis Cina itu biasanya bahasa Indonesia-nya nggak ada guys ya. Kalian bisa cek sendiri bahwasannya disini nggak ada bahasa Indonesia malah kan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa alien lainnya. Ya seperti ini guys ya. Nah ini pastinya buat kalian yang nggak paham bahasa Inggris tentunya ini menjadi PR ataupun sangat kesulitan. Nah langsung saja disini kalian download dulu untuk bahannya setelah itu kalian buka magis kalian. Nah selanjutnya disini kalian tinggal flash modul bahasa Indonesia-nya seperti nge-flash modul pada umumnya. Ya kalian klik filenya setelah itu langsung saja kalian reboot untuk device-nya guys. Nah disini sudah kelar untuk reboot-nya. Nah sekarang kita cek dulu ya modulnya apakah sudah terpasang atau tidak. Ya pastikan kita double check guys ya biar aman gitu loh. Nah disini ya kalian bisa lihat paling bawah ini overlay page ID untuk MIUI. Yes sudah terpasang. Dan selanjutnya disini kalian kembali lagi ke settings atau menu settings. Setelah itu kalian cari untuk menu bahasanya guys. Nah ini dia. Langsung saja kalian scroll ke bawah. Yes ini sudah ada bahasa Indonesia-nya. Dan bukan cuma bahasa Indonesia melainkan beberapa bahasa juga ditambahkan disini guys ya. Saya juga kurang tahu yang mana bahasa yang ditambahkan. Tapi mungkin saja buat kalian yang orang luar negeri ya mungkin ada guys ya. Ya saya juga nggak tahu sih. Intinya bahasa Indonesia ada cuy. Nah walaupun modul bahasa Indonesia ini ya itu nggak semua ke-translate ya. Maksudnya yang bahasa Inggris nggak semua ke-translate ke bahasa Indonesia. Ya setidaknya sih ya adalah bahasa Indonesia-nya ya. Nah ini saya cek satu persatu dulu yang mana yang nggak ke-translate. Nah ini seperti wallpaper dan personality ya ini nggak ini guys ya nggak ke-translate gitu loh. Nah ini juga ada beberapa ya nggak ke-translate. Dan di bagian tampilan, yep di bagian ini juga schedule dark mode sama mode dark mode-nya juga nggak ke-translate guys ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya namanya juga modul ya nggak semua bisa ke-translate ke bahasa Indonesia. Setidaknya lebih dominan bahasa Indonesia-nya ketimbang bahasa Inggrisnya guys ya. Oh iya satu lagi tentunya modul ini bukan cuma di Xiaomi EU. Melainkan ROM yang nggak ada bahasa Indonesia-nya khususnya MIUI tentunya ini berlaku guys ya. Jadi kalian menggunakan ROM MIUI yang bahasa Cina ini bisa kok menggunakan modul ini. Oke saya rasa cukup video sampai di sini. Semoga pada video kali ini bisa membantu kalian semua. Dan jangan lupa juga tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini. Biar saya makin semangat membuat konten menarik lainnya. Saya akhiri videonya. See you until next time guys.